Hai Assalamualaikum teman-teman di video kali ini seperti biasa saya akan memberikan tutorial lagi dan juga sedikit preview custom MIUI yang akan saya pakai di Poco X3 NFC ya seperti biasa teman-teman harus menyiapkan dulu bahan custom remnya ya jadi disini teman-teman harus menyiapkan untuk custom MIUI yang saya pakai kali ini base nya yaitu dari MIUI 14.0.2.0 dari MIUI Global ya teman-teman namun ini memang ada beberapa cenglog ya coba kalau kita bisa lihat disini ya namun disini ada beberapa cenglog yang banyak berubah ya dari MIUI garis EU ini Xiaomi EU 14.0.2 jadi ini base roomnya dari Xiaomi EU dan juga salah satunya disini ada unlock game FPS ada iOS recent app style ada unlock super icon ada control center mode dan lain sebagainya nanti link cenglognya akan saya taruh di deskripsi video jadi teman-teman bisa baca aja ya Oke sekarang kita lanjut ke proses instalasinya seperti biasa kita masuk ke TWRP dulu ya teman-teman Oke teman-teman ini saya sudah masuk ke TWRP nya untuk TWRP yang saya gunakan dari Brigodaf versi 3.7.0 ya 12-3 ya ini TWRP developer dari Brigodaf saya masukkan pin pin dulu karena tadi masih ada pinnya ya teman-teman Oke jika sudah ini kita sudah ada di menu awal seperti biasa kita format dulu namun sini kita pilih hapus lainnya yang format dalvik page case metadata dan juga data internalnya jangan kita swipe ini kayaknya keterangan layar ya kecerahannya nanti ini kita kurangin ya teman-teman Oke juga sudah disini kita kembali ya kita kembali ke menu awal saya ubah dulu kecerahannya karena ini kayaknya cerah banget ya teman-teman kecerahannya kita turunin dulu ya 10% Oke sudah mendingan eh tadi kita sudah format dan sekarang kita instalasi roomnya ya ini saya simpan di download ini kalau kita menginstall room UI kita tidak perlu memakai firmware ya teman-teman jadi langsung saja kita install dan kita swipe kita tunggu proses instalasinya sampai selesai oke teman-teman ini proses instalasinya sudah selesai nah kita wipe lagi di bawah sini kita wipe dan yang kemudian terakhir kita kembali ke menu awal seperti biasa kita pilih format data jadi saran dari saya kalau kita mengganti custom room baiknya itu kita selalu clean flash ya baiknya seperti itu karena kita tidak tahu bug apa di room sebelumnya dan juga bug apa di room yang akan kita install jadi baiknya kita melakukan format data dan kita reboot to system kita tunggu sampai masuk ke home screennya oke teman-teman ini saya sudah masuk ke setup awal ya tadi di apa di ribut awal memang susu lumayan sedikit lama jadi teman-teman harus sedikit bersabar ya jadi memang lumayan lama tadi ribut setelah installnya Oke ini saya setting-setting terlebih dahulu seperti biasa ini saya set saya lewati biar cepat ya teman-teman oke teman-teman ini saya sudah masuk ke homescreen awal ya ini masih logo-logo Android ya ternyata mungkin harus mendownload ya jadi ini ikonnya udah pakai super icon ya teman-teman ya jadi dia pakai super icon seperti ini dan kalau kita bisa disini kalau misalkan memang besenya itu dari room EU seharusnya sudah tidak ada iklan sama sekali ya ini saya coba buka-buka aplikasi ya teman-teman karena kita mau melihat bagian recent appnya nah ini kita buka file manager seharusnya sudah tidak ada iklan karena besenya itu dari room EU ya Nah sekarang kita coba cek di bagian recent app nah ini recent app masih seperti biasa ya belum iOS recent app sepertinya ada beberapa settingan yang harus kita setting di pengaturan ya ini kontrol senternya kurang lebih seperti ini kontrol senternya ya Nah ini juga ada apa apa ini ada tips nah kita dulu buka pengaturannya di sini ada menu main menu min ya Nah di sini ada beberapa pengaturan yang teman-teman dari mulai detail small sweet jadi alek kelebaran layar sebentar ini cerahnya mungkin saya matikan dulu ya oke sepertinya lebih enak mode-mode ini ya mode gelap saya saya rubah dulu ke mode gelap biar enak lihatnya coba saya rubah dulu ke mode gelap biar enak lihatnya oke teman-teman ini sudah di mode gelap ya biar enak terlihatnya ya ini kontrol senternya kurang lebih seperti ini dan kalau kita bisa lihat di sini di bagian pengaturan ini ada pengaturan tersendiri yaitu menu menu min ya menu min kita buka nah disini ada detail romnya garis edition ya detail info dan speknya disini yang kurang lebih seperti ini dan di garis status bar ya jadi status bar itu ada 5 ada 6 macam ya jadi teman-teman mau pakai yang mana silahkan ya ini ada tipe sel yang pertama tadinya jadi teman-teman nanti di explore aja ya ada ada banyak fiturnya ini kelebaran layar ini extra dim jadi kalau ada mode gelap jadi dia lebih gelap lagi jadi lebih gelap lagi gitu kan dan kalau kita bisa di sini untuk di bagian recent app mungkin ada di menu home screen ya teman-teman coba kita bisa lihat di sini ini ada status bar clock visibility ya bisa diumpetin juga new unlock animation kita aktifkan dan ini rounded super icon icon size nah jadi ini ada banyak-banyak mode ya teman-teman bisa di cek aja nah ini arrange item in recent nah ini kalau kita aktifkan ios recent ya ya kita aktifkan ios recent kemungkinan besar dia seperti ayos kita lihat Oh belum ya masih seperti ini ya coba ini kita hapus kita buka lagi tutup buka tutup lagi 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 ya teman-teman mungkin perlu di restart ya Coba kita lihat bagian ios recent app nah in recent ya ini ios recent Oh ini jadi kalau kita mengaktifkan ios recent kita aktifkan yang mode paling kanan ya ini kita aktifkan dulu mode yang paling kanan baru dia berubah ya coba ya kita cek ini kita buka dulu ya Nah dia baru berubah ya kurang lebih seperti ini ya apalagi jadi tadi ada beberapa mode ya di Mio Aimin status bar nya juga bisa kita ganti mau versi berapa coba ini saya mau coba garis versi 5 yang ya orang lebih garis versi 5 seperti itu ya ada banyak perubahan banget jadi kalau kebetulan kalau saya itu lebih suka yang simple-simple aja gitu kan jadi nggak terlalu ramai itu kan jadi nanti saya akan coba-coba explore ada apa aja modnya sekarang yang terakhir coba kita cek bagian kamera ini pakai Leica atau bukan kan gitu dan ternyata dia pas masih pakai MIUI cam atau micam ya bukan Leica ya teman-teman ini masih masih pakai Mi Cam bukan pakai Leica ya jadi yang dimodifikasi atau yang diberi tambahan mod hanya di bagian ini kita remove aja teman-teman jadi yang diberi mod hanya di bagian launchernya dan juga fitur-fiturnya diberi tambahan kalau kita bisa lihat di sini untuk kernel yang dipakai Coba kita cek kernelnya dia menggunakan kernel apa nih kernel prof ya masih pakai kernel bawaan ya kernel prof tapi ini yang sepertinya yang sudah di mod ya Oke teman-teman mungkin itu saja ya install dan juga review dari rum MIUI garis Edition yang MIUI EU 1402 jadi buat teman-teman silahkan dicoba aja untuk link downloadnya akan saya taruh deskripsi di deskripsi video dan juga link channelnya akan saya taruh di deskripsi video jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk dapat update-update video terbaru dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh